Audrey, King of the Jungle Hari ini gue akan berkunjung ke salah satu markas burung mewah guys Menurut gue ini salah satu tempat breeding burung merpati yang paling mewah, modern Dan juga isinya banyak banget Nah yang paling keren di tempat ini adalah pengorganisiran dari kandang-kandang burungnya Untuk mendapatkan terah burung juara Tidak lain tidak bukan ini adalah keturunan dari sang legenda nih Di dalam sini terdapat kandang dari burung yang harganya 1,5 miliar rupiah Namanya adalah Jaguar Selain Jaguar ada juga saudaranya nih namanya adalah Mayor Harganya mencapai 500 juta Di dalam sini mereka berhasil mengembang biar kembung merpati sampai ratusan ekor guys Dan anaknya dibanderol ratusan juta rupiah juga Menasarankan? Kita langsung main ke Bandar Pijen Farm Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, halo! Waalaikumsalam! Halo Mas Bendot! Astaga! Akhirnya aku main ke Bandar Pijen Farm! Serius Mas, di dalam ada burung 1,5 M Mas? Serius? Ini yang aku denger burungnya burung legendaris nih Mas? Iya, burung legendaris namanya Jaguat. Hah? Rumahnya di sini? Iya. Di sini, di dalam sini rumahnya? Iya, di dalam sini. Waduh, ini legend banget nih kalau buat Merpati ya. Merpati Kolong. Merpati Kolong. Waduh, kita coba lihat. Di dalam burungnya banyak Mas? Banyak. Kenapa segede gini tempatnya buat apa? Emang khusus buat burung. Hah? Buat burung Merpati. Jadi nggak ada orangnya yang tinggal langsung? Ada. Buat ngurus burung? Iya, burung ngurus burung. Astaga, ngeri banget ini. Yaudah, yuk kita masuk yuk. Kita lihat rumahnya Jaguar kayak apa ya. Iya. Wow. Wow. Ini mewah banget Mas. Ini nggak salah nih burung Merpati. Kandangnya kayak begini baru dilengan nih. Iya, Bang. Ini kayak buat ternak harimau ini. Cukup ya? Kandang-kandangnya cukup. Ini ternak burung Jaguar namanya. Jaguar. Ini tapi sebelum Jaguar kan ada silsilanya dulu nggak Mas? Gimana tuh? Ya. Ceritanya Jaguar ini gimana? Dulu tuh emang di Belisak itu emang sering juara mobilnya. Sering juara. Iya, sering juara. Terus montoran juga sering. Montoran juga sering. Terus ya si bosnya minat dibeli segitu harga segitu. Udah gila ya bosnya. Tapi kayaknya memang sesuai kualitas ya? Iya sesuai. Ya pantas lah harga segitu. Oke kita masuk ya. Ini kandang burung nih? Iya kandang burung depan. Ini kandang burung ini? Enggak, kalau ini buat orang ya. Ini buat orang. Yang ini? Ini kalau sih bos kesini buat kantor ya. Oh ini kantor. Iya. Ini kandang burung? Kandang burung. Kita mau dari mana kiri apa kanan dulu? Situ boleh. Sini dulu? Yang biasa-biasa dulu. Yang biasa belakang. Ya yang biasa-biasa dulu. Oke. Ini emang nggak biasa ini Mas. Wah dah. Ih bagus banget loh tempatnya. Aku tidak menyangka loh. Nih ada kayak air terjun-air terjunnya. Kan burung suka air terjun. Iya. Suara air ya. Aku kira ini got buat. Enggak ikan. Ini ada ikan kuihnya. Iya. Astaga. Emang ini buat burung ya? Buat burung. Biar relax gitu. Biar relax. Ya buat hiasan juga lah. Buat ini. Buat hiasan biar seneng loh. Iya biar seneng. Ini ada kerikil coffee shop juga di sini bahkan ya. Iya. Nggak pernah lihat aku nih karena. Wow. Lihat-lihat sini. Gila. Banyak banget. Jadi ternak Mas di sini? Iya ternak. Ini ternak. Iya. Tapi ini burungnya. Kayaknya ternaknya beda nih nggak? Kayaknya burung biasa. Kenapa dikasih kotak-kotakan gitu Mas? Kalau ini burung yang sudah dewasa. Hmm. Sudah dewasa jadi. Ini ya burung. Akhiran lah yang udah di. Apa namanya dilatih. Udah nggak ikut lomba lagi? Nggak ikut lomba. Taruh sini. Tapi bisa ternak? Bisa. Ini nanti buat ternak. Tapi kalau kandangnya umbaran begini? Iya. Kan biasanya burung sepasang-sepasang. Iya. Nanti dipisah. Dipisah sepasang-sepasang antara belakang. Nanti dipisah sepasang-sepasang. Iya. Tapi ini disatuin dulu nih? Disatuin dulu. Biar apa? Ini jantan ya? Iya ini jantan. Ini pejantan. Biar pirahi apa gimana? Iya kan kandangnya penuh. Jadi buat ntar berapa teloran diambil ntar diganti lagi. Oh gitu. Jadi tukar-tukar ya? Iya tukar-tukar. Oh ini dia tempat buat roamingnya. Biar senang dia banyak. Wow kita bisa lihat nih kandangnya ini satu kandang ada berapa isinya? Ini ada dua puluhan. Dua puluh? Iya dua puluhan. Bangke sama kandang harimau gedean kandang ini sumpah. Wah ini sebelahnya? Ini betina. Oh ini betina. Iya jadi sendiri-sendiri. Terus kita taunya dari mana kalau mereka mau menjodoh gitu? Ya kalau mau dijodohin kan kita pisah satu-satu dulu. Nanti dijodohin. Yang dipilih yang bagus-bagus lah. Dipilih yang bagus. Yang bagus ketemu yang bagus. Iya. Udah pasti mau dia? Udah pasti. Kalau burung buat ternak pasti mau. Tapi kalau buat dilatih kadang ada yang giringnya susah. Nah itu gimana dong cara kita tahu dia? Kan biar giringnya bagus kan harus betinanya jantannya suka? Tapi kalau nggak buat ngelatih nggak apa-apa. Buat telor aja nggak apa-apa? Buat telor aja nggak apa-apa. Oh yang ini tujuannya buat telor? Iya. Ada nggak ya? Ini afqir soalnya ya? Iya. Yang sini afqir. Iya tapi afqirnya bukan berlatih nggak bagus. Belum kelihatan lah. Oh belum kelihatan? Iya belum kelihatan ngolongnya gimana. Cuman kan dilatih dekat-dekat kurang bagus. Oh langsung di pisah kesini? Jadi belum disortir ya? Iya disortir. Yang mana yang paling oke, yang paling bagus itu yang dilatih? Iya. Iya. Soalnya kan ngelatih kan punya sini banyak pikannya. Biar kekejar. Hmm. Cari yang bagusnya aja lah. Cari yang bagusnya aja. Iya biar cepet. Terus kalau misalnya udah nggak bagus begini diapain? Diternakin terus? Tengok-lok-lok banyak banget mas. Iya. Nanti saya ganti-ganti siapa yang anaknya bagus nanti diganti lagi. Ganti lagi. Buat muter. Buat muter. Oke sebelahnya? Ini betina. Ini betina. Ini udah. Ini sebelahnya lagi? Ini jantan juga. Jantan juga. Ini biasa-biasa ini ya? Iya. Wah. Biasanya bodinya kok keker begini mas. Bodinya lumayan keker-keker loh ya kayak gitu. Wah. Ini kalau begini apa yang bikin mereka udah nggak bisa lomba lagi? Kalau kayak gini ya dilatihnya kurang bagus. Oh jadi gara-gara masnya juga ngelatihnya kurang bagus gitu? Iya nggak. Emang burungnya kualitasnya kurang bagus. Nah apa yang bikin dia kurang bagus? Kurang seterek nggak? Pokoknya sayapnya kurang lembar? Kalau burung merpati itu kan ada beberapa faktor. Kayak terbangnya, kayak bulu-bulu sayapnya. Kayak gitu kan bisa ngaruh juga. Yang paling sering? Yang paling sering. Jadi nggak lolos sortiran gitu paling sering karena apa dia? Ya terbangnya biasanya kurang. Sprintnya kurang kenceng. Kurang kenceng? Iya. Oh terbangnya kurang ngebut. Iya. Jadi diaduin, terbangnya kurang ngebut. Dah kamu masuk kandang, ngawin aja. Kalau nggak bisa ngebut lari, ngewe aja langsung. Begitu. Sebelahnya betina juga ya? Iya ini betina. Kenapa mas diseling jantan betina, jantan betina. Kenapa nggak jantan semua terus bawa betina semua? Emang ya buat variasi aja. Bosnya maunya gitu. Oh maunya gitu? Iya. Buat variasi. Senangnya lihat jantan betina. Jantan betina ya. Oh gitu. Ini mas kok kandangnya bisa bersih begini sih mas? Diapain mas? Ya ini kan setiap. Kalau yang luar ini paling tiga hari sekali lah bersihin. Tiga hari sekali? Lah burung kan, burung kan ngelengnya tiap saat mas? Iya. Cuma kan ini karena di luar yang burung-burung ini ya nggak apa-apa. Kalau yang buat dilatih ya pagi sore. Sehari dua kali? Iya sehari dua kali. Kalau yang buat ternak kayak beginilah ya. Iya. Iya ini ada beda sendiri nih. Kalau ini betina yang buat geberan ini. Tadi kalau ini kotakan. Ini atapnya doang nih. Kenapa begini? Ini burung betina yang emang buat geberan doang. Buat jodohan yang buat dilatih. Yang nggak bagus lah. Betina yang kurang justru. Namanya bubaran mas? Geberan. Oh geberan. Betina geberan ya. Jadi yang buat ngelepek itu sih. Oh buat ngelepek dong. Nah emang jantannya mau kalau dia? Nggak bagus. Mau tetap. Tetap mau. Yang penting dia sepasang dulu. Yang penting giringnya bagus. Kalau yang dilatih tuh. Jadi giringnya bagus, telurnya nggak bagus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa yang penting giringnya bagus. Yang penting giringnya bagus. Jadi walaupun dia kurang-kurang tapi tetap masih bisa dipakai ya? Masih bisa dipakai. Ya ini juga ternakan sendiri. Cuman yang kurang lah. Mas ini sebelah kiri saya mas. Nah ini yang buat breeding. Astaga. Coba kita boleh masuk nggak? Boleh. Ini sebulan dapat berapa ekor ini kalau segini banyak kandangnya? Ya ini banyak. Lima puluhan lah. Udah kayak hotel ini mah. Iya. Ini mah hotel buat orang kalah mewah ini. Coba lihat ini sebelah kanan kita ini. Waduh. Saya suruh tidur sini juga mau mas. Hahaha. Waduh. Bagus banget. Mewah banget. Jadi ini kandang ternak. Lawang. Jadi ini kandang ternak ya mas? Iya kandang ternak. Oke ini udah sepasang-sepasang berdua. Udah sepasang-sepasang kalau ini. Oh bagus sekali. Karena udah ada berapa yang ngelor. Kok kandangnya gede banget sih mas? Biasanya orang kan kecil-kecil aja gitu. Iya ini ya khusus buat printing aja. Khusus buat printing aja? Buat ternak. Kayak begini? Iya. Oh pantes dia main bandar ya ini ya. Hahaha. Bener-bener. Bener-bener kayak bandar ini. Hahaha. Serem ini. Waduh. Ini ruangan-ruangan kayak. Udah kayak. Udah kayak buat warnet begini. Gede banget ruangannya. Terus emang mereka mau mas kalau ruangannya gede begini? Mau. Ada yang lepas dong? Iya. Kayak umbar. Oh biarin aja ya? Biar main. Biar main. Hahaha. Jadi ini sepasang, sepasang, sepasang. Iya. Ada 36 pasang. 36 pasang sesuai dengan nomornya. Iya. Ini ada emang di hording ini kenapa? Lagi weak-weak. Ini enggak. Kalau malam kan biasanya lagi musim hujan kan ini. Dingin. Saya tutupin kayak ini. Oh biar anget? Iya biar enggak. Oh hording tuh anget bikin anget? Iya. Masa? Iya. Kan ini bahannya ini. Oh iya. Oh iya. Ini bukan hording biasa nih. Iya. Itu ada di dalamnya ada tuh. Ada burung nih. Eh lagi ngapain kamu? Hahaha. Enggak lagi ngapa-ngapain tuh. Oh jadi musim hujan ditutup. Biar enggak. Wah. Ini pasang lucu banget ini. Halo. Nah itu betinanya anakan jaguar itu. Oh ini anaknya jaguar? Iya. Betinanya tapi. Yang ini? Iya. Betina tuh ngaruh gak sih? Iya. Anaknya juga bakal ngebut juga gak? Iya ngaruh. Ngaruh? Lebih ngaruh betinanya apa jantannya? Ya kalau menurut orang main burung sih biarannya lebih ke betinanya. Oh justru betinanya? Iya ke betinanya. Jadi apa hal dong ini? Yang mahal malah betinanya. Kalau dijual berapa betinanya kayak begini? Kalau anak jaguar itu saya bander harganya 150 juta. 150 juta? Iya. 150 juta ini yang ini? Iya. Wah luar biasa. Keren. Jadi justru betinanya yang mencetak burung-burung ngebut itu betina? Iya betinanya. Jadi betinanya memang harus dari keturunan yang mantap gitu ya? Ini nih salah satunya nih gokil. Terus ini kenapa yang ini gede kandangnya? Yang ini cilik nih? Yang itu kecil ya. Membuat khusus jodohin aja nantinya. Oh bukan buat ternak? Bukan. Yang ini nanti jadikan kalau burung merpati kan. Apa jodohinnya kan berapa? Lar. Pakainya lar. Larnya kurang berapa gitu. Lar itu apa mas? Lar itu sayap. Oke. Jadi? Jadi kan nanti kalau... Contohin contohin mas. Contohin saya mas. Saya mau jadi peternak merpati ceritanya nih. Nah dicontohin ya gila masih aja bisa loh. Di dalam sini tidur. Waduh. Oke ini betinanya ya. Ini jantan. Oh ini jantan sorry. Jantannya yang ngeremin ya? Iya. Ya gantian. Gantian. Oke coba kita lihat. Kalau burung kan. Berapa? Larnya nih. Ada 10 kan. Ya. Biasanya kan kalau lar piyik itu lar 4. Ya. Yang udah gede 10. Ya sama. Sama 10. Cuman kan ada. Ini nih. Yang baru. Ini kayak gini ngitungnya jadi kesininya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lar kurang 5. Lar kurang 5. Terus gimana buat ngejodohinnya? Ya. Kadang kan kalau piyik kan dicabut ekornya. Kalau kurang 5 kurang 4. Dicabut ekornya biar badannya lebih kekar lah nantinya. Oh biar badannya lebih kekar. Nah ini kalau misalkan udah begini bisa. Maksudnya perlu dijodohin langsung. Enggak kalau ini udah lumayan tua buat ternak. Kalau yang masuk sini burung piyik kan. Oh yang piyik. Iya. Lar piyik. Jadi yang kecil-kecil yang masuk sini untuk dijodohin berarti ya. Dijodohin. Sampai dia larnya cukup gitu ya. Cukup. Iya. Kalau larnya cukup. 5 kurang 4 tadi. Satu doang. Sampai dilatih. Sampai dilatih tuh lar 2. Oh lar 2 tuh dilatih. Iya. Kalau lar ini berapa? 4? Lar 5, lar 4 itu. 5? Breeding. Masih kecil. Oh itu masih kecil justru. Kalau breeding 1. Kalau buat breeding kadang kan ada yang umur lah. Udah umur. Udah umur. Jadi gak tentu ya sebenernya ya. Gak tentu. Gak tentu. Beda-beda satu sama lain. Beda-beda. Wah. Apakah anda mengerti? Saya yakin anda tidak mengerti. Karena emang susah sih. Cukup lama. Harus-harus pelajar dulu. Wow. Ini tapi lagi gak ada yang dijodohin mas? Iya belum ada ini. Ini baru sih. Baru dipindahin. Ini dulu tuh kandang di depan. Oh kandangnya dulu di depan. Iya. Dipindahin ini baru sekitar 2 mingguan lah. Masa? Iya. Ini baru 2 mingguan. Rumah baru kalian ini. Iya rumah baru. Keren udah ada yang nulor-nulor loh langsung. Iya. Ini berapa lama sekali nulornya mas? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Semuanya ini 2 minggu sekali? Iya semuanya. Enak ya 2 minggu sekali dapat 150 juta ya mas ya. Hehehe. Kan gak semuanya. Oh iya. Oh gak semuanya. Beda-beda harganya. Kalau burung pakenya terah. Indukanya apa? Terah yang paling murah di sini? Sekitar 8 jutaan lah. 8 juta. Itu anaknya siapa itu? Kalau segitu terahan veteran ada. Kalau namanya veteran? Iya terus Kenwood ya ada. Oh Kenwood. Kenwood pernah mahal dulu? Iya mahal juga cuman kan udah jauh ya. Oh udah jauh dulu. Kenwood tuh udah gak ada soalnya ya? Iya udah jauh. Kayak begitu guys. Coba kita lihat lagi ke belakang ini. Ini sama semua ini ya? Sama. Bentuknya? Waduh. Ini mana lagi yang anaknya jaguar ada lagi gak? Ada ini anak jaguar. Yang mana? Yang jantannya ada gak? Ada. Coba kita lihat lagi. Lihat anaknya dulu. Bapaknya ntar ya. Sebenarnya bentuknya gak beda jauh loh. Sama. Bentuknya mirip-mirip. Tapi kan performernya berbeda. Coba kita lihat. Gila ini dia nih. Oh ini bukan nih. Yang kiri. Oh ini jantannya nih. Ini jantan anaknya jaguar. Kalau jantan harganya 150 juta juga. Iya sama. Kok sama mas? Katanya betina lebih ini. Iya. Cuman kan segitu kan udah. Termasuk. Mahal. Kalau ini. Oh kalau betina soalnya gak bisa ngolong ya. Iya. Kalau jantan bisa perform dia. Iya. Bisa dilombain. Coba ini. Ini jantannya. Waduh. Gila. Kalau kita lihat palanya agak panjang ya dia. Iya agak panjang. Matanya merah. Matanya merah. Lagi giring. Oh lagi mau giring ini ya. Iya. Belum ya. Ngangkat. Baru ngangkat. Baru ngangkat. Oh tuh dia tuh. Wish. Cakep. Cuman lagi mabung nih. Kami lagi mabung. Iya ekornya tuh. Kamu maha banget loh kamu. Hei. Kamu seharga mobil kamu. Hei. Gila keren banget ya. Luar biasa loh ini. Wajar sih ini. Kita lihat perawatan aja bagus banget loh disini. Keren sekali nih. Bandar Pijen luar biasa. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini kalau sebelah kiri ada apa ini? Kalau itu buat yang khusus netesin. Netesin oke. Kita lihat ya. Anakannya yang kecil-kecil. Kita lihat kita lihat. Wah yang ini beda konsep nih kandangnya nih. Iya. Nah yang ini konsepnya apa ini mas? Ini buat apa ya babuan namanya. Babu babu. Iya babu. Buat babu ternyata ya. Jadi dia ibu asu gitu ya. Ibu asu untuk netesin anaknya. Coba. Wih dih. Oh jadi ini ibu asu semua nih? Enggak ini pi ikan nih. Pikan yang masih kecil. Masih kecil. Yang baru dipisah dari induknya. Baru dipisah dari induknya nih yang ini. Coba mana lagi. Yang ini pi ikan juga ya? Iya sama. Ini? Sama. Pikan juga? Ini anaknya umur berapa sih mas? Ini kurang lebih ya sekitar 2 bulan lah. 2 bulan? Iya 2 bulan. 2 bulan tuh udah bisa dibawa kolong belum? Belum. Belum bisa. Berapa lama nunggunya biasanya? Kalau bisa dibawa kolong itu agak lama itu. Setengah tahunan aja. Oh setengah tahun. Jadi harus jodohin dulu. Iya jodohin dulu. Giringin dulu segala macam. Biar ngerem dulu. Biar ngerem dulu. Terus belum latihannya dulu ya? Latihannya. Ya kurang lebih sampai bisa jadi ngolong-ngolong itu 1 tahun. 1 tahun ya? Iya. Jadi perjalanannya lama ya? Lama ya. Ini kalau anakan begini semua dites langsung pasti jago apa dia? Enggak. Dari berapa biar dia? Ini misalkan ada 100 nih. Iya. Dari 100 berapa yang jago kira-kira? Kalau burung tuh biasanya ya. Ya lembut gitu. 100 itu kalau jadi 5 apa 8 itu udah bagus. Udah luar biasa itu? Udah luar biasa. Jadi dari 100 ekor tinggal 5 aja? 5 apa ya 10 lah banyak-banyaknya. 10. Jadi cesehnya bagus. Padahal indukannya jaguar gitu? Iya. Belum pasti. Belum tentu. Walaupun induknya jaguar anaknya pun bisa nggak ini ya? Iya. Bisa nggak bagus. Makanya harus tetap disortir juga ya? Iya. Sortir juga. Harus dilihat ngebutnya itu sebenarnya sama apa-apanya gitu ya? Iya. Gimana cesehnya? Gimana cesehnya? Itu lagi ngeran tuh mas? Iya ini udah ada. Ini keren banget ini lihat nih. Seru banget ini guys. Wow. Lihat ini. Apa ini? Ini pikirnya tuh. Tuh anak ada tulisannya nih. Jaguar. Oh ini anak ke jaguar? Iya. Cucu apa anak nih? Anak. Cucu dong. Eh? Anak jaguar kan? Ini gimana? Iya ini anak jaguar nih. Jaguarnya emaknya apa ini ya? Enggak jaguarnya di depan. Ini anaknya tuh. Telurnya dia. Oh ini tukang asuh. Tukang asuh. Tukang asuh. Belum. Belum tau. Belum tau. Kalau udah tau tuh yang umuran yang segitu tuh. Yang disitu. Yang 2 bulan itu. Iya. Pertama bedainnya caranya gimana mas? Ya kalau segini biasanya ya gede kecil. Ngaruh. Kalau yang gede biasanya jantan. Kalau yang kecilnya dikit? Gantina. Ya tapi belum tentu juga gedenya. Bisa kayak gitu. Belum tentu bisa kayak. Beda lagi. Beda lagi guys ternyata ya. Wah lucu banget tapi. Ini dipengeng-pengeng tetep mau ngasuh ya? Mau. Ngasuhnya tuh diapain sih mas? Dilolohin? Dilolohin. Dilolohin makanan? Dilolohin makanan. Ya makanannya pur sama jagung, milet. Ya normal ya. Kayak burung-burung pada umumnya ya. Tapi harus dilolohin indukannya. Eh kalau misalkan gak ada orang tua asuh nih. Kita sendiri gitu bisa gak? Dicepet. Kayak burung kejau gitu. Bisa. Bisa juga? Tapi? Gak ada tapinya? Gak ada tapinya. Cuman kan. Sini banyak burungnya jadi ya. Tapi capek. Tapi capek ya. Wow ini lagi ada anak-anaknya jaguar nih. Keren banget. Ini juga nih. Eh ini Mayor. Mayor. Mayor Teddy. Mayor siapa ini? Mayor. Ada anaknya juga itu? Lumayan viral juga. Mayor viral. Mayor harganya berapa? Mayor kemarin. Mayor 500an lah. 500 jutaan. 500 jutaan. 500 jutaan ya. Mahal juga ya sebenernya ya. Kalau anaknya Mayor berapa anaknya Mayor Piro? Anaknya Mayor sekitar 50 jutaan. 150 jutaan. Wah iya 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 iya. Wajar sih ya. Wajar. Sepertiganya. Ya pokoknya ambil 10% dari harga beli. Oh. Ya 10% dari harga beli. Betul 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 betul. Keren keren keren. Nah pada. Jaguar kan juga segitu kan. 10% dari harga beli. Iya. Ini sebelahnya ada lagi. Gila ini total berapa burung mas? Di sini mas. Di sini. Apa. Babysitternya ada seratusan lebih. Babysitternya seratus. Iya lebih. Kalau sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. 500. 200an lebih lah. 200 lebih. Kalau ada anaknya. Gila. Ini sampai belakang sana ya. Di Mayor. Bening. Bening. Bening itu telur yang nggak jadi. Oh telurnya bening. Iya nggak jadi. Oke ini jaguar lagi. Jaguar lagi. Jaguar semua ini. Iya. Ini dari satu Hindu kan. Sebentar dibanyakan ya. Iya. Cuman ini udah tulisannya dalam. Udah nggak ini. Oh udah nggak valid. Iya. Nah ini apa ini? Ini tempat makan. Keren banget loh. Ini kayak di luar negeri. Ini kayak di restoran luar negeri begini loh. Bagus banget ini tuh. Sejalan-jalan gitu. Eh di rumah sakit. Yang di rumah sakit betul. Iya. Maksud kalau di luar negeri juga begini. Di pantiasuan di mana kayak. Iya. Di mana-mana bisa kok. Ini di restoran juga bisa begini. Wah keren banget. Lihat makannya tuh. Lihat makannya tuh. Beras merah. Beras merah. Campur-campur ini udah ya. Iya. Keren. Ini sampai ujung sana begitu ya. Iya sama. Kita udah nggak sabar mau lihat yang namanya jaguar ini. Di mana ini tersangkanya ini. Di depan ya mas ya. Iya di depan. Oke kita coba ke depan. Astaga mewah banget bang. Mas ini piwiki mas. Mewah banget ini. Lebar ya. Ini hanya untuk jaguar apa ada banyak juga? Ada banyak. Ada kurang lebih. Mayor juga belum sini juga? Sini juga. 70 pasangan burung. Siap. Ini berarti ring 1 A1 nya burung ya di sini ya. Serem ya. Oke. 70 pasang. Iya. Kurang lebih segitu. Kandangnya lebih bagus lagi ternyata. Kandangnya lebih bagus lagi nih guys. Wah. Lihat, lihat, lihat. Siapa ini? Ini namanya Menyon. 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 Sebel juga dia ya? Iya. Dulu ya sempat buat main juga. Sempat-sempat buat main. Kira ini kandangnya mewah banget nih. Kayak hotel bintang 5 sih. Gak sumpah gue ngobong. Ini kandang bunuh merpati dalam hidup gue ini paling mewah ini. Paling mewah. Dalam hidup saya loh mas. Iya. Saya ngelihat orang nih tempat merpati ini paling mewah ini. Emang harus semewah ini mas? Ya. Ya nggak juga. Bosa sampel nih. Gile. 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 Hebat loh. Keren loh. Top. Sebelahnya. Ini yang namanya Jaguar. Wih ini. Anamnya Jaguar. Bukan dia dong. Yang di dalem ya. Ini malah jodohnya anaknya sendiri. Wah anjing. Gile badannya ngeri banget ini. Walaupun Jaguar ini udah afkir ya. Tapi keliatan. Wah ini mah beda mas. Kalau mas bilang tadi burungnya bentuknya sama aja sama yang di sebelah beda ini. Warnanya tuh. Warnanya sama. Lihat baik-baik deh. Lihat baik-baik. Badannya tuh gini loh. Apa? Tebal banget gitu loh badannya ya. Iya. Oh ini lagi penjodohan ini ya. Udah giring ini. Oh udah giring. Kenapa lehernya bisa tebal gitu sih mas. Kayak Mike Tyson loh. Giti. Oh lihat tuh. Dulu dia rekornya. Cepetnya gimana itu mas. Iya turunnya. Turunnya? Turunnya cepet. Ngebut banget tuh turunnya. Pernah mengalahkan berapa burung dalam hidup dia. Iya banyak mas. Kayak itu nggak? Seratus? Dua ratus? Ya. Seratusan ya ada. Seratus burung? Soalnya kan sekali kondes itu kan terbang sampai. Delapan kali terbangan. Delapan kali terbangan. Ini udah berapa kali kondes kan. Berarti kan udah banyak. Iya sih. Iya bisa ratusan burungnya. Ratusan dia. Gila ya. Bentuknya. Hello. Tuh lihat lehernya loh. Lehernya loh. Wow. Keren. Ternyata anatominya berbeda ya. Maksudnya dari. Dari kebanyakan merpati ya. Kita lihat sama yang di samping aja beda banget bentuk ya sebenarnya. Iya. Secara visual dia punya sayap itu lebih besar. Lehernya tuh lebih maco gitu ya. Badannya kekar. Badannya kekar. Itu yang bikin beda. Nah mungkin karena dia proporsional. Dalam. Kerja lah. Dalam. Dalam pekerjaannya dia tuh prop. Apa. Proporsional. Jadi waktu terbang tentangnya bukan main. Wow. Ini pernah gak sih mas iseng-iseng diaduin sama orang-orang sini sendiri? Enggak. Atau burung-burung sendiri? Enggak. Paling buat mainan di sini di kandang dong. Mainan di kandang? Iya. Tapi dia udah afkir kan ya? Iya udah. Masih latihan gak? Udah enggak. Sama sekali? Udah enggak. Berarti udah lupa dong? Iya mungkin. Udah lupa ya? Iya. Caranya ngolong udah lupa apa? Masih inget kan? Kitar 2 tahunan lah. Oh 2 tahun belum? Udah gak di ini lagi. Iya. Berarti enak kamu kerjanya. Hidup kawin-hidup kawin aja ya? Iya. Wah ini yang namanya Jaguar guys. Akhirnya kita ketemu banget. Keren. Ganteng banget. Ya iya dah. Masuk dah ya. Gila. Ini kenapa gak di kawatin nyamuk aja? Udah ada hordengnya. Oh iya udah ada hordeng. Iya. Keren. Ini siapa lagi nih? Ini yang namanya Mayor. Oh dia Mayor. Iya. Sendirian dong dia. Ada petinanya. Ada petinanya. Mayor. Waduh. Mayor 500 juta ini. Lebih malah. Oh lebih? Lebih malah. Oh lebih? Ini. Berapa malah lagi? Se M? Enggak. 500. 500 berapa? 500 lebih lah pokoknya ya. 570. 570an lah. Edan. Oh iya dia juga sayapnya gede banget sih. Lihat tuh. Ini udah patah ini. Sempat patah? Iya. Bandingnya ini dibanding sama betinanya tuh jauh banget gede si jantannya ya? Iya. Oh my god. Cakep banget loh. Ada putihnya. Ada putih. Iya warna sih gak ngaruh. Tapi cantik bentuk badannya. Bentuk badannya. Mukanya doang putih. Pantes dibilang Mayor ya. Iya. Mukanya putih. Badannya pake seragam. Anaknya ini kan dulu sempat juaraan juga. Viral. Jadi Mayor ini itunya Kenwood? Bukan ya? Yang anaknya Kenwood siapa? Si Jaguar. Oh si Jaguar yang tadi tuh anaknya Kenwood. Iya. Kalau ini beda lagi teranya. Beda lagi. Hmm. Wah ganteng ganteng. Cakep banget ya luar biasa. Wah. 500. Eh kabur kabur mas. 500 juta hilang mas. Hei. Oh masuk lagi sendiri. Hei. Kirain 500 juta hilang. Hei. Dia pinter sih ya tau sendiri kandangnya dimana. Rumahnya. Mas kandang kalo gede begini. Itu burungnya lebih seneng apa gak? Atau sama aja sebenernya. Lebih seneng. Masa? Iya. Mainnya kan lebih. Luas. Luas. Tapi gelodoknya tetep kecil gitu ya? Iya. Itu buat ya. Buat rumahnya. Buat nelor doang sama nelor. Buat nelor aja. Iya. Dia kawin gak sih disini kawin ya? Kawin. Oh kawin di dalam sini? Nelor tetep. Kawinnya disini paling. Paling di atas kupon. Oh. Kupon namanya itu. Kupon? Iya. Namanya kupon itu ya. Nah itu kuponnya kok bagus banget begitu mas. Iya. Dari bahan apa itu? Dari jati. Dari jati. Hotel Wintang 5 namanya. Iya. Dari jati. Dari jati. Apa bedanya mas? Kalo kupon dari triplek. Dari kerdus sama dari jati. Dari kerdus sama dari jati. Beda kayunya doang. Kualitasnya. Tapi fungsinya sama. Fungsinya sama. Burungnya lebih seneng apa gak? Enggak. Sama aja. Enggak ngaruh ya sebenernya. Enggak ngaruh ya. Mewah aja ya. Gila ini. Lampu UVA spot ya kan? Wah gila ini kanan. Saya mau tidak nolok sini. Bagus banget kanan. Gila. Oke mantap mantap. Sebelahnya ada lagi? Ini yang dilatih nih. Wah oke. Ini yang dilatih. Ini berarti masih lomba ya? Belum lomba. Belum siap lomba. Masih tahap pelatihan. Masih tahap pelatihan. Biasa kalo latihan gimana sih mas? Biar mencetak yang bagus-bagus gitu? Iya. ya buat latihan yang bagus-bagus ya caranya caranya bagaimana bocorin dong caranya adil dilatih kayak burung umumnya lah siang biar kena panas Iya maksudnya kan paling dikelepek dari jauh makin lama makin jauh gitu kan ya ya maksudnya tenaganya apa rahasianya tapi ngelepeknya misalkan dua kali aja gitu tiga kali aja gitu biasanya atau ditepokinnya sambil lepasannya gimana lepasannya biar ada tenaganya jadi berapa kali lepasan gitu Oh jangan males-males semakin banyak lepasan semakin banyak tenaga nantinya iya sama kayak orang ya makin sering ngegym makin kuat gitu ya ototnya ada ototnya makin kuat bete kalau di sini berapa kali Mas Minggu latihannya tiap hari enggak ini pas lagi gini biasanya kalau giring itu berarti lima hari lima hari dilatih nanti kalau udah lima hari itu burung nelor satu minggu ngerem lah istirahat Oh satu minggu istirahat ya terus lima hari lagi lagi cabut dulu telurnya nanti giring lagi latih lagi gitu Wah keren muter ada lagi ada lagi Mas ada ada lagi masih ada lagi coba lanjut lagi ke sebelah kiri nih Mas Mas ini tempat gede gini buat apa sih Mas ngelatiin jemur Oh ini jemur-jemuran burung kalau pagi jadi jemur itu nih umbar gitu enggak ada kandangnya ini Oh ini ke dong-dang pakai dong-dang jadi masa ngeram yang saya bilang istirahat itu jantannya dijemur ya kurang lebih empat jaman empat jam iya dijemur jantan dijemur empat jam ya di dalam dong-dang iya dalam dendam terus baru dia kawin timan dimandiin juga dimandiin habis itu dia kawin enggak kalau ngerem kan nggak kawin Oh kalau ngerem aja kalau 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 nggak kawin dibiarkan dalam kandang iya di dalam kandang gitu itu triknya tuh guys ini juga sama nih ini sama juga burung yang dilatih gila 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 ini berarti burung yang dilatih nih burung yang dilatih gila sekali ngelatih berapa burung Mas kurang lebih kalau setiap giringan itu 20 pasangan 20 pasang iya lebih bisa Hah yang ngelatih satu orang enggak ada lima orang lima orang ya berapa kilo berapa kilo radius kalau merpati kolong kalau merpati kolong itu bertahap misalnya giringan ini 100 meter ya 100 meter terus semampunya burung itu lihat semampunya burung itu terbang gimana paling jauh nggak ngaruh ya paling jauh kalau di lomba itu 800 800 meter ya kalau jaguar bisa berapa meter ya segitu sama 800 meter paling segitu kalau lomba nasionalan paling segitu bandingin ya di bawah burung ini jaguar paling gede banget sumpah ya Iya apa karena ada tua tuh ya enggak juga enggak juga ya Emang dia proporsi badannya begitu ya jadi selain beli ini beli genetik juga guys ini anaknya nih ini anak jaguar juga yang dilatih 150 juta juga wajar sih guys tempatnya bagus begini orang satu burung 150 juta banyak banget lagi nih dilatih nih coba kita lihat pura-puranya lagi ngelatih Mas terakhir Mas sebelum kita tutup Mas pura-puranya lagi ngelatih gimana siapa yang mau ngelepek masa yang ngelepek udah kiring nah ceritanya ceritanya lagi latihan yuk latihan gini latihan-latihan ceritanya 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 ada kasurnya udah bener-bener bener-bener ya ini baru mau bawa kelapa masa iya baru perdana perdana Oh jadi belum pernah belum pernah ini belum pernah ini guys sekali lagi mas terakhir mas wih gila ya emang kelihatannya langsung responnya ya Joss Marco Joss top Marco top ini belum kenceng karena giringnya belum belum biasanya lebih ngebut lagi ya lebih bagus lagi biasanya lebih bagus lebih ngebut lagi top terakhir Mas nih ini ada lagi nih terakhir ini coba kita lihat ini burung mahal juga nih pasti nih Iya ini juga burung indukan juga ini indukan ternak juga indukan ternak kalau di kamar hotel ini berarti lebih mahal ini ya Iya siapa namanya ini ini anakan yang menyong tadi anakan menyong ya ini sebelahnya sebelahnya anak jaguar Oh ini anak jaguar juga yang paling bagus nih makanya ditaruh disini yang paling bagus juga nih anak jaguar juga gila ya keren banget kakinya ada bulunya kenapa bisa kayak ayam Brahma gini biasanya dari atasannya terahnya Hah oh emaknya gitu banyak gitu emaknya ada bulunya emang kalau kakinya ada bulunya berapa terbangnya bukan lebih pelan enggak ya enggak sama aja sama aja kakinya buluan guys tuh terakhir akhir ini anak jaguar juga lagi ngerempi Halo Wah keren banget Oke ini bandar Pijan Farm ini sebulan bisa berapa ekor melahirkan anak kurang lebih 40 sampai 50-an dari 300 burung Iya kan yang diambil dipilihin Oh enggak semuanya diambil semua dipilihin kalau misalkan ini burung darah nggak nggak dipakai jadi apain dipecelele bisa jadi ah bisa jadi apa namanya dipotong kalau dipotong sedih juga ya iya sih tapi memang kan menjaga kualitas genetik itu yang paling penting ya supaya bisa menghasilkan burung-burung mahal dan berkualitas seperti ini akhirnya udah tahu nih kita ya makasih banyak Mas Bendot luar biasa kita udah lihat kandang dari Jaguar udah ketemu aja gue relangsung gimana menurut kalian berminat untuk beli eh kalau mau beli gitu kemana coba Instagram ya Instagramnya Facebook ada Facebook ada Facebooknya namanya voltus voltus ya Instagramnya namanya Instagramnya namanya bandar Pijan bandar Pijan Farm ya oke Audrey kek on the jungle you've been watching in the exotic animals bye-bye follow along my animal adventure dengan subscribe like dan comment jangan lupa juga follow Instagram Audrey Aking of the jungle dan juga tiktok see you on the next adventure